Intro Belut adalah sejenis ikan yang digelongkan masuk ke dalam suku Simbran Cidai yang memiliki nilai ekonomis dan nilai gizi yang tinggi Belut biasa dinikmati dengan berbagai cara seperti digoreng, dibakar, dan dimasak asam manis atau dimasak belut goreng renyah yang biasanya dijadikan cemilan Untuk mulai saat ini, belut sudah banyak digemari oleh semua kalangan namun ada juga yang merasa geli walau tidak banyak Hal ini dimanfaatkan Bapak Sulaiman yang berhasil meraih kesuksesan dengan beternak belut Intro 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 Bapak Sulaiman Bapak Sulaiman yang tinggal di daerah Cianjur, Sukabumi ini awalnya sempat ragu untuk memulai bisnis usaha ini Namun dia bertekad untuk mencobanya dengan usaha dan kerja keras yang dimulai pada tahun 2015 silam kini telah menuai hasilnya Semua kesuksesan tidak ia dapat secara gampang gagal berkali-kali tak membuat ia patah semangat ia terus berjuang hingga usahanya berkembang Intro Saat ini ia kebanjiran pesanan hingga ia membeli belut dari peternak lainnya untuk mencukupi pesanan yang semakin meningkat Kini ia sudah membuat produk yang banyak digemari oleh masyarakat seperti dendeng belut, abon belut, keripik belut tepung, dan keripik belut original Produk-produk itu yang kerap ia produksi dan selalu habis ketika dipasarkan Terima kasih telah menonton! Kini ia berhasil meraup omset puluhan juta setiap panen dan cara perawatannya juga tidak terlalu ribet hanya butuh tepat waktu memberi air ke tanah yang ditempat tinggali belut jangan sampai tanah kering kekurangan air media tanah harus dalam keadaan gempur soal pakan belut juga tidak terlalu ribet media tanahnya harus diberi bibit cacing yang siap berkembang biak sehingga cacing tak kekurangan asupan makanan Terima kasih telah menonton! Dalam penebaran bibit ini harus disesuaikan seberapa luas media kolamnya Semakin luas, semakin luas kolam, semakin banyak belut yang dibutuhkan Bisnis belut memang mengiurkan namun harus tetap semangat dan jangan pantang menyerah dalam menjalankan usaha Ketika dihadapkan dengan persoalan harus mampu menghadapi karena itu adalah salah satu kendala dan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!